Boleh tahu nih, umur Ayu berapa sih? Ayu umur 22. 22. Ini titipan dari teman-teman kita. Ayu udah punya pacar belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi malam hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Seorang wanita cantik masih muda dengan konten reaksennya itu tentang Indonesia dan Malaysia. Jadi langsung aja kita sambut Ayu Nuar. Luar biasa. Salam kenal semua ya. Salam kenal. Ayu apa kabar? Alhamdulillah sihat saja. Mas Dodi apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Nah Ayu, boleh ceritain enggak kenapa jadi YouTuber? Kenapa jadi YouTuber? Haa. Okey. Sebenarnya dulu saya tak pernah terfikir pun nak jadi YouTuber tau. Tapi disebabkan dulu waktu pandemik COVID yang awal-awal dulu kan. Akhir 2019 ke? Awal 2019 macam tu kan? Ya. Kan kita kena COVID. Jadi masa tu macam banyak sangat waktu lapang. Jadi masa tu lah mula tercetusnya idea nak buat konten YouTube. Okey tapi masa tu kan saya nak buat YouTube pun bersama dengan kawan. Tapi disebabkan COVID dia macam tak boleh nak berinteraksi dengan kawan tu. Jadi saya pun buat sendirilah konten macam tu. Wih. Luar biasa ya. Jadi Ayu disini banyak sekali teman-teman kita yang ada di belakang sana melihat Ayu seperti apa aslinya. Nah ternyata luar biasa ya. Nah Ayu saya sempat lihat konten Ayu yang paling viral. Yang paling banyak dilihat orang ketika Ayu reaksinin video dari Jidan. Yang mengkaper lagu buih jadi permadani. Yang dikaper oleh Jidan, Tri, sama Nabila. Itu bagaimana ketika video itu meledak? Disambut baik dengan orang Indonesia itu gimana perasaannya? Okey sebenarnya kan yang first time yang request untuk react lagu itu waktu viral lagu itu di Malaysia. Dia waktu itu Ayu tak dengar lagi lagu itu sebabnya Ayu tak buka social media kan. Jarang buka kan. Jadi ada temanlah di kampus dia beritahulah Ayu cubalah react satu video viral ini dekat Malaysia. Macam tengah top kan. Maksudnya Ayu pun cubalah react yang video Zidan nyanyi. Dan lagu itu pun kan sebenarnya kan asal dari Malaysia kan. Dan di bawah ke Indonesia kan. Jadi macam ada kaitanlah dengan luar negara. So dari sebab itu kan Ayu first time react dan Ayu suka video itu. Dan masa bila orang ramai mula notice video itu, Ayu macam terharu lah terharu. Sebab orang terima baik kita punya reaction macam tu. Walaupun ada juga yang negatif tapi yang positif itu lagi banyak. So Ayu ucapkan terima kasih sangat-sangat yang dah selalu support semua itu. Wah luar biasa. Jadi tanggapan orang tua ketika Ayu viral di Indonesia itu bagaimana? Orang tua saya, orang tua saya dia dia orang macam tak halang pun saya nak buat apa-apa. Dia orang berikan saya kebenaran untuk buat video semua. Jadi bila viralnya video itu saya tak berada di samping keluarga sebab saya ada dekat college. Jadi mereka pun tahu bila saya beritahu. Jadi mereka pun saya cakaplah dengan Ayu. Wah sembangkali. Ubi yang apa-apa macam berkejutlah sebab dia tak sangka lah nak dia boleh orang ramai kenal macam tu. Sebab saya masih biasa je macam tu. Luar biasa ternyata Ayu ada sosok bintangnya di aura wajah Ayu itu luar biasa ya. Jadi ini bukan sekedar membuji tapi ini benar-benar kenyataan. Artinya saya kemarin semalam yang lalu itu saya lihat Ayu main Omi TV benar ya? Iya. Jadi saya lihat wah ternyata anak ini luar biasa ya. Pemesnya di Indonesia gitu luar biasa ya. Nah kalau boleh tahu nih Ayu subscribe Ayu itu lebih banyak di negara-negara. mana? Buat masa ni kan saya tengokkan audiens tu Indonesia yang pertama, Malaysia kedua, Brunei, Singapura dan Taiwan. Itu lima negara yang saya nampaklah dekat atas tu tapi paling ramai supporter dari Indonesia lah. Sebab mereka lagi selalu bagi request dekat komen semua tu. Dekat DM. Ayu sadar gak kalau apa namanya jomblo-jomblo di Indonesia itu banyak sekali itu ini calon minik gue bang. Ini ketesan gue. Ada baca komen itu enggak? Ayu memang baca semua komen. Adalah Ayu baca tapi benda itu macam menghiburkan juga Ayu. Jadi itu perasaannya gimana tu? Perasaannya gimana tu ketika banyak dikagumin oleh jomblo-jomblo Indonesia itu gimana? Ayu rasa macam malu juga lah. Tapi Ayu macam terharulah sebab diorang support selalu macam tu. Nih Ayu kalau boleh tahu nih umur Ayu berapa sih? Ayu umur 22. 22. Ini titipan dari teman-teman kita. Ayu udah punya pacar belum sih? Ayu gak ada pacar. Jadi kalian ini disini ini bisa kesempatan kalian. Itu gimana tu? Tidak ada pacar ya? Enggak ada lagi. Berapa tadi umurnya? 22 ya? Iya 22. Berarti udah tamat sekolah. Selain dari Youtube apa aja kegiatan Ayu? Ayu udah tamat sekolah mendengar. Sekarang Ayu tengah sambung kolej lah dekat istitut pengajian tinggi. Wih luar biasa ya. Nah kita sambung lagi pertanyaan netizen Indonesia. Kira-kira apa kriteria-kriteria cowok yang idaman Ayu ni? Ini banyak sekali ni. Banyak sekali ni harus dijawab dong. Ya Allah macam mana nak jawab ni? Nggak saya jujur ke? Boleh silahkan silahkan. Ini karena ini yang paling diminatin oleh netizen Indonesia ni. Pengen tau Ayu lebih dekat. Jadi orang tuh pengen tau nih keperibadian Ayu bagaimana. Kira-kira aku ni termasuk kriteria dia? Enggak nih. Gitu lah kira-kira. Oh ok ok. Ayu macam dengan kriteria lelaki lah kan. Yang pentingnya untuk Ayu nak cari seseorang tu dia kena terima Ayu seadanya lah. Dia macam kena terima Ayu seadanya. Lepas tu hormat orang tua. Mak ayat Umi Abah. Lepas tu jaga solat. Lagi yang boleh nak bimbing Ayu. Agam ke arah macam ke Islami. Bukan Islami. Agam ni macam kejalanan yang baik. Ingat kepada Tuhan. Ok lanjut. Macam tu. Yang tu macam yang basic lah. Yang perlu ada lah. Dan kalau macam untuk dia punya keluaran macam apa? first impression kita kat orang tu kan. Macam orang tu dia kena macam matang lah. Orang yang matang. Lagi apa ya? Aduh. 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 Lucu kali. Dia ada vision-vision. Vision masa hadapan macam tu. Oh ok. Jaringannya agak putus-putus ni. Nah kira-kira kira-kira orang Indonesia termasuk kriteria Ayu gak? Kalau ada jodoh orang Indonesia jadi teman-teman dimanapun kalian berada kalian udah mendengar jawaban dari Ayu jadi dia seperti itu kriterianya jadi buat kalian yang merasa dirinya wah ini aku banget nih boleh lah di DM Instagramnya Ayu tuh iya lu biasa ya Nah Ayu Ayu pernah gak dapat DM dari netizen-netizen Indonesia? Ramai juga yang DM Ayu Itu pesan-pesannya ada yang negatif atau yang positif atau bagaimana? Alhamdulillah buat setakat ni Ayu terima DM yang positif lah sebab Ayu tak dapat lagi lah komen ataupun DM yang negatif banyak yang positif Alhamdulillah beberapa hari yang lalu itu saya lihat Ayu udah mulai live di Omeh TV apa udah mau berhenti mau reaction atau mau buat konten Omeh TV aja atau bagaimana buat setakat ni Ayu still buat konten Ayu selalu buat tapi yang streaming Omeh tu pun disebabkan ada juga netizen yang ataupun kawan-kawan yang request dekat komen tu kan jadi Ayu cuba buat live Omeh TV kalau ada sambutan yang baik Ayu akan teruskan tapi tak semestinya content reaction ataupun kau berlaku kau akan berhenti Ayu akan buat jugalah oh gitu luar biasa ya udah 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 masih cantik luar biasa ya kan soleha luar biasa ya dan kreatif juga nah Ayu apa keinginan Ayu ada gak pengen ke Indonesia gak sangat pergi luar biasa nah kota mana yang pengen dikunjungin tuh Ayu sebenarnya nak sangat pergi dekat Bali 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 kan cantik banyak tempat yang kita boleh lawat yang cantik kan yang tak ada pencebarat bergara sangat ke cantik cantik memang cantik dekat Bali yang Ayu dengar banyak orang Malaysia cakap dan lagi Ayu nak pergi Bandung sebab ada sebelahnya ada ada Nabilah ada Jidah Jogja Ahaya betul nah Ayu ini ini pertanyaan pribadi saya ni waktu Ayu merintis di YouTube sampai dengan ketitik saat ini itu berapa lama prosesnya lama lama juga ya waktu Ayu mula tuh kan awal-awal tuh memang tak ada tak ada sangatlah viewers orang yang tak ada sangat sebab mungkin Ayu awal-awal lagi Ayu agak kekok ke naib interaksi dengan audiens kan jadi Ayu ambil masa dalam 2 tahun macam tu lah untuk sampai tahap sekarang Ayu pun macam tak sangka juga lah oh gitu dia ambil masa oh gitu ya ini saya baru tahu ni ternyata bukan hanya sekedar buat video langsung meledak ada prosesnya dibalik itu ya betul-betul Ayu ada tim gak yang membantu Ayu buat YouTube pada awalnya Ayu bergerak sendiri ok jadi tapi bila satu video yang Zidane viral tu ok baru YouTuber Malaysia notice Ayu baru perasan oh ada lagi ada seorang content creator ni reaction buat content reaction juga macam tu kan jadi dari saat tu lah barulah ada YouTuber Malaysia yang DM Ayu minta nombor whatsapp lepas tu macam bagi tips sebab Ayu kan macam baru lagi Ayu tak macam banyak kurang ilmu tentang YouTube kan jadi mereka lah sifu-sifu yang selalu tolong ada grup lah di Malaysia juga YouTuber Malaysia jadi Ayu ini ini pertanyaan titipan dari YouTuber Malaysia yang mungkin Ayu juga kenal cuman gak gak mau dia disebutkan namanya dia bilang dia bilang Bang Dodi tolong tanyakan kepada Ayu untuk menjadi suami Ayu maharnya apa Ayu Ayu sebenarnya tak fikir lagi untuk ke arah menikah mulung jadi macam Ayu tak tahu nak jawab macam mana sebab sebab Umi dengan Abah pun selalu Ayu belajar dulu fokus belajar and then terus kerja baru boleh cari pasangan macam tu jadi sekarang pun Ayu fokus diri Ayu Ayu macam tak fikir lagi nak maha ke tapi sekarang macam Ayu fokus diri Ayu lah untuk improve diri macam tu tak tahu nak jawab macam mana jadi dia kenal dia kenal sama Ayu mungkin dia malu untuk mengungkapkannya mungkin ini orang sudah mengagumin Ayu jauh-jauh hari gitu dia Ya Allah Tuhan ku Aduh jadi memang saat ini kalau di Indonesia kan umur 22 itu ada sebagian orang ya udah layak sih menikah kira-kira umur berapa Ayu kepikiran untuk menikah Ayu cuma follow the flow kan macam Allah yang bagi kita jodoh kan jadi macam mungkin Ayu kerja dalam umur 23 24 macam tu lepas tu mungkin dalam proses nak mengenali orang 24 25 nikah mungkin 26 27 ke ataupun tak tahu macam mana lagi dia macam tak ada bayangan tak ada bayangan jadi ini kita berangan-angan kita berangan-angan kalau misalnya ada orang ingin melamar Ayu dan itu orang tersebut sesuai dengan kriteria Ayu itu bagaimana tu tanggapan Ayu tu siapa siapa nak melamar Ayu kalau ditanya siapa nak melamar Ayu udah pasti banyak dong kita kenal dululah kenal kenal dulu terus serima kan jadi Ayu orang yang melihat video kita ini udah pasti berbunga-bunga dia terbayang terbayang tadi saya post saya post saya mau podcast malam ini dengan Ayu Nuar itu yang banyak yang komen ini calon minik gue ini calon anak-anak gue itu keren banget itu Ayu ya lah malu luar biasa ya jadi ke depannya nanti mudah-mudahan Ayu bisa ke Indonesia dan bisa berkunjung di sini biar jumpa sama followers-followers Ayu yang ada di sini luar biasa ya insyaallah nah ke depannya pengen buat Omay TV kah? mungkin Omay TV tu mungkin Ayu akan stream kot Ayu akan streaming lah saya rasa sebab macam sebab ramai yang macam dia orang kata kalau Ayu nak main Omay yang macam subscriber saya yang kawan-kawan Ayu kat YouTube tu kata kalau Ayu main Omay dia orang pun nak main Omay supaya boleh jumpa jadi secara tidak langsung macam bila Ayu main Omay Ayu boleh jumpa Ayu punya teman-teman di Indonesia mungkin yang kenal Ayu ataupun tidak macam itu macam kita tambah kenalan wah tak misalnya di mana Indonesia ke Malaysia ke Brunei macam itu tapi Ayu tidak takut ketika main Omay TV tu? Ayu Ayu takut juga cuma disebabkan kan ramai ada live chat tu kan jadi Ayu rasa dia orang pun sama-sama ada dengan Ayu jadi Ayu tak rasa keseorangan lah tapi kena berhati-hati lah bila main Omay tu kan Ayu tahu macam bahaya tapi Ayu cuba buat konten sebab nak cari kawan nak tambah kawan nah ini sekedar sharing ya biar Ayu juga faham karena di Omay TV tu kan random orangnya ya kan Ayu kan live streaming jadi gak bisa proses editingnya udah pasti gak ada jadi apa yang keluar langsung Ayu terlihat oleh teman-teman gitu kan live streaming kan nah di Omay TV itu kadang ada juga orang yang tak seronok itu bagaimana kalau misalnya jumpa dengan keadaan seperti itu oh jumpa orang yang tak senok jahat lah macam itu yang kira-kira dia pulgar-pulgar dia artinya itu tak seronok lah itu pernah dihadapin gak sebabkan Ayu baru mula Omay TV jadi Ayu tak tak pernah hadapi lagi lah situasi tu kalau macam nampak macam gelap-gelap kan macam dia punya background dia macam gelap cepat-cepat skip macam tu itulah yang macam dia orang bagi tips iya-iya karena ini pandangan saya yang yang sudah tahu di dunia Omay TV itu ketika Ayu lab ketika melihat yang tak seronok itu nanti kesannya pornografi di Youtube-nya nanti akunnya kena suspend tuh sama Youtube kan jadi jadi caranya yang saya pahamin ditutup aja dulu sebagian gambarnya begitu nanti ada jumpa obrolan yang menarik baru dibuka itu untuk menjaga supaya tetap aman gitu karena ini live itu posisi oh betul jadi ini karena kita sama content creator yang saya pahamin saya kasih masukkan kayu gitu oke terima kasih Mas Jodi nanti Ayu cuba belajar macam mana nak setting itu ya ditutup dulu nanti ketika sudah obrolannya ada orang yang benar-benar bisa diajak ngobrol baru dibuka kalau dibiarin aja seperti Ayu lakuin itu bahayanya ketika klik tiba-tiba orang tak seronok wah itu gawat sekali itu ya betul nanti baru takutnya nanti dipoto 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 habis itu di caption yang aneh-aneh nama Ayu jadi jelek tuh gitu itu yang dikhawatirkan faham faham jauh juga kan masuk ya masuk ya oke jadi kita lanjut ke pertanyaan lagi ini banyak sekali pertanyaannya nah Ayu kira-kira pengetahuan Ayu tentang Indonesia itu seberapa banyak apa yang Ayu seberapa banyak tentang Indonesia Ayu ketahuan Indonesia ini ramai sangat penyanyi yang bakat dia tu sampai international and banyak penyanyi Indonesia yang famous tau dekat Malaysia jadi Ayu banyak lebih tahu Indonesia terkenal dengan hiburan yang best oke yang tu Ayu banyak tahu lepas tu tempat-tempat yang cantik di Indonesia budaya lagi macam contoh lorat yang pelbagai yang tu pun Ayu tahu sebabkan Ayu react video video info tentang Indonesia jadi banyak yang Ayu tahu lah tentang agama cara nak menikah dekat sana kan dia ada professor juga dengan Malaysia jadi banyak pengetahuan lah jadi Ayu melihat cara menikah di Indonesia pengen nikah di Indonesia apa bagaimana itu bukan ketahuan ni kan ketahuan ada sebabkan kat situ kan banyak info Indonesia jadi air flick je lah orang yang menikah macam tu berarti udah kepikiran ini ke situ ni ya enggak jadi oke nah kira-kira YouTuber favorit Ayu untuk di Indonesia dan Malaysia tu siapa untuk Indonesia dulu deh yang Indonesia Ayu suka Fikinaki Wih Fikinaki semoga tayangan ini Fikinaki bisa lihat ni mudah-mudahan aja Fikinaki bisa lihat dan diajak kolaborasi mungkin langsung pesat itu punya Ayu Ya Allah tapi tapi memang Fikinaki Ayu suka sangat-sangat dia punya konten macam Ayu adore lah sebab dia dengan kemahiran bahasa dia kan Ayu suka sangat-sangat dia macam nampak bijak kerateria banget gitu ya Ya Allah Ayu tak layak lah dengan Fikin kan jumpa ramai orangnya tak cantik di Indonesia di mana-mana kan jadi macam Ayu tak ada lah Ayu tak jadi kalau misalnya dia benar-benar ingin sama Ayu itu gimana tu kita berangan-angan ni berangan Bisa teman lah dulu teman dulu kenapa bisa mengagumin dan mengidolakan Fikinaki di luar dia pinter semat apa karena wajahnya yang tampan wajahnya pun menarik lah dia macam boleh tengok Fikinaki tu dia rasa tenang dia buat nampak dia seorang yang orang baik lah orang-orang baik yang dihormati selain dia siapa lagi ada lagi kah di Indonesia Tenggo Tenggo Ayu suka Ayu macam suka suka sangat-sangat bila dia beraksi dengan Randy dengan patung dia tu kan Ayu kenal banyak content creator pun daripada reaction Ayu sebenarnya luar biasa ya lagi penyanyi penyanyi siapa? penyanyi kat Indonesia macam Ayu sangat-sangat suka Rezeki Fabian ya lepas tu apa Mahalini Mahalini? lagi saya penyanyi baru yang ada kat Indonesia pun Ayu suka dengar suara diorang kalau untuk di Malaysia di Malaysia YouTube content creator Ayu suka Asfahiri Ayu tak tahu kalau ada orang Indonesia yang tahu Asfahiri dia selalu buat content yang macam daily live hidupan dia kan saya suka dia vlog macam tu Camimi Hadri Camimi ya lagi Ikmal Noh di content diorang macam lucu-lucu lah Iqmal Noh Ok Ayu jadi berhubung kita menggunakan Zoom Zoom ini terbatas 40 menit dan saat ini tinggal 9 menit ya jadi saya minta pesan-pesan kepada jumlah-jumlah yang ada di Indonesia yang mengagumi Ayu ini boleh kasih pesan-pesan yang terindah yang membuat orang tidurnya nyenyak gitu ya Ya Allah itu hadiru pesan-pesannya 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 Ayu ucapkan terima kasih sangat kepada anda semua yang selalu mendukung Ayu walaupun kita berbeza negara tapi tetap korang support Ayu walaupun kita tak sama kan tapi yang segitakan berteman kan bersaudara kan jadi Ayu harap korang tak jemur support Ayu minta maaf kalau Ayu macam tak reply komen ke apa tapi Ayu tetap baca korang punya komen terima kasih tau Ayu tak nanti berbunga-bunga jadi sebenarnya Ayu kalau obrolan itu menarik waktu 40 menit itu sebentar aja karena pertanyaan pertanyaan kita masih banyak sekali lagi luar kejap je rasa macam kejap sangat ngobrol bersama Mas Jodi ya mudah-mudahan nanti kita akan ada podcast yang kedua ya Insyaallah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ayu dan teman-teman yang ada di sana karena Ayu sudah meluangkan waktunya untuk podcast pada malam hari ini jadi buat netizen Indonesia saya sudah apa ya menepatin janji saya untuk mengundang Ayu masuk ke podcast ini seperti yang kalian ketahuin bersama itu adalah tadi jawaban dari Ayu tentang keteria dia tipe-tipe ternyata teman-teman yang ada di Indonesia jangan khawatir orang Indonesia juga masuk dalam kategori pria idaman si Ayu ini luar biasa ya jadi seperti itu aja podcast pada malam hari ini terima kasih teman-teman jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih juga teman-teman yang ada di Malaysia dan Indonesia Ayu tolong sapa dulu teman-teman kita hai hai ayu luar biasa thank you Ayu bye-bye sub indo by broth3rmax